Halo teman-teman, kembali lagi di channel Leverator Project yang pastinya kita bakal nge-reaction video-video yang lagi rame Nah, disini yang belum klik subscribe silahkan di klik subscribe karena subscribe itu gratis Nah, disini ada video yang sedikit penger ya Karena reactionnya kali ini tentang dari salah satu kampus yaitu Unseri Utas Sriwijaya Ya, itu deket banget sih sama gue, mau beda pulau aja Oke, ya kalau jalan ya jauh jenitanya Oke, jadi disini ada salah satu kasus yang dimana dari fakulitas, salah satu fakulitas ekonomi Fakulitas, ya apa, ekonomi kalau nggak salah ya Dia yang lagi di Sium, tiba-tiba nama dia dicoret Dan dari video tadi, gue belum nonton, yang gue baca cuma jadi di judul kalau dia mengalami pelecehan Nah, seperti itu, jadi kalau gue nggak tau topiknya, mari kita nonton bareng-bareng dan gue ini belum nonton sama sekali Gue cuma asal ngomong Oke, kita mulai aja Gue langskor 1, 2, 3 Oke, temen-temen ada di salah satu akun Palembang Kulukilir Nah, video itu yang muncul di FVP gue ini, yang hampir ditonton 6 juta orang Ditonton banyak juga ya, 6 juta udah viral berarti 6 juta guys Bayangin tuh di Youtube ya Nah, disini yang terdapat ada sebuah tulisan ini kecepatannya Oke, mahasiswa yang diduga korban pelecehan seksual Oknum dosen di Unisri Protes, namanya dicoret dari daftar Yudisium Mahasiswa yang mengalami korban pelecehan seksual Nah, disini jelas banget Dengan slogan, ya Allah tega banget kan Oke Dia tega banget Ya, namanya dicoret anjir itu kuliah itu Prosesnya tidak mudah ya Dan lo harus menanggepin yang super-super dosen gitu Yang dimana kita gak boleh baper Yang boleh baper hanya dosen saja Seperti itu Dan kita harus mengikuti kemauan dari dosen Kalau tidak nilai kita yang sangat jelek Seperti itu Nah, ini dia videonya Langsung gue mulai saja Oke, suaranya gak jelas ya Kalau di gedung Oke, disini kelihatan banget Dibentak Oke, dia naik Jadi ada salah satu mahasiswa yang naik ke atas podium Terus dia bilang Kalau gak salah disini ada Mahasiswa yang namanya hilang gitu Yang seharusnya judisium Tapi gue belum melihat tanda-tanda pelecehan disini Ingat nama universitas Ingat Eh, ingat nama universitas Ingat universitas Sriwijaya Yes, dari universitas Sriwijaya Bang Eko Cuma Ya, tidak boleh menjudge Judge Seperti itu Yang dijudge itu ya Dosennya gitu Inti permasalahan dari dosen Pihak universitas Kalau mau namanya universitas kembali Membaik Bukan dengan cara Mengintimidasi korban Beri keadilan yang Seadil-adilnya Untuk para korban Oke, berarti ini Oknum-oknum yang Dari Universitas Sriwijaya Padahal itu salah satu kampus Yang ternama ya Gue dulu masuk sana Gak keterima Yang sedih Catat ya adik-adik Jangan kuliah di Universitas Sriwijaya Eh, ini kamu kenapa Commentnya pada ngejudge Universitasnya Seharusnya oknumnya gitu Oke Emang ya Kalau dari salah oknum Yang jadi permalu ya Universitas Tapi Yang jadi pikiran gue Disini Yang dilecehin itu Pangkatnya siapa sih ya Kalau dosen Kok bisa gitu Oh iya dosen bisa ya Bisa menggaruhi dosen-dosen lain ya Oke, bener sih Oknum berarti ya Gue gak setuju sih Kalau kalian menjelaskan Dari universitas Sriwijaya Oke, disini Ini ada Dari detik news Dosen universitas Diduga Cabulin mahasiswa Tak Penuhi Panggilan polisi Wow Kasus diduga Plecehan seksual Oleh dua dosen Dua dosen Universitas Sriwijaya Pantes Kalian bilang itu Terdapat Tiga mahasiswa Berinisial DRC dan FA Anjai Banyak juga Tengah diusit Kepolisian Salah satu Dilaporkan Dosen inisial A Disebut Mangkir Dari Panggilan polisi Dari keterangan Keluarga korban Terlapor Dosen A Tidak bisa hadir Karena ada Acara Keluarga Kata Kasuk PPA Disini Kata Samsel Alasan tak hadir Katanya ada acara keluarga Panggilan kedua Terhadap A Tidak Kita jadwalkan Pada Senin Nanti Oh Tanggal 6 Bulan 12 Namun lanjut Jika dosen A Kembali Mangkir Dari panggilan Polisi Akan melakukan Penjemputan Secara paksa Apabila Itu setuju sih Polisi Kamu harus Setelah gara Menjemput Ini Gila Ini Tiga Tiga Oknum Manjir Dosen Dua Tiga Tadi Dua Ih Gila Bos Itu dua Bos Kira Satu Tadi Dua Bos Pantesan Nama dia Hilang Di Yudisium Namun Lanjutannya Jika dosen A Kembali Apabila Oknum Tersebut Kembali Tidak Hadir Memenuhi Panggilan Maka Tidak Menutup Pemungkinan Akan ada Panggilan Sebagai Informasi Ada Dua Terlapor Dalam Kasus Duga Pelajaran Seksual Hari Ini Rencananya Gelar Perkara Dilakukan Untuk Menentukan Status Perkara Oke Bos Disini Banyak Juga Kita Terus Bergerak Menyelidiki Dan Menyelamani Tiga Laporan Pelapor Dua Oknum Dosen Diduga Sebagai Terlapor Satu Yang Dilaporkan DR Dan Satu C Dan F Gila Ini Ini Dia Memperjelek Nama Kampus Dan Mungkin Dosen A dan Tadi Dosen C Itu Mungkin Adalah Temen A dan B Tadi Sekongkol Mempunyai Watak Yang Sama Tapi Ya Gitu Manusia Itu Apalagi Masiswa Cakep Cakep Kan Udah Awan Nafsu Itu Udah Naik Gitu Satu Oknum Yang Salah Kemudian Didukung Dengan Para Petinggi Kampus Yang Bukan Melindungi Hak Asasi Korban Akhirnya Jadi Memperburuk Repotasi Unif Nah Ini Yang Gue Maksud Ini Ini Yang Gue Maksud Para Petinggi Yang Dihaset Mungkin Ada Mungkin Ada Dosen Dosen Lain Yang Nggak Kelapor Kayaknya Karena Bisa Loh Para Petinggi Menghilangkan Nama Itu Sulit Banget Padahal Kawal Sampai Tuntas Biar Pelajaran Untuk Yang Lain Jujur Gue Malu Sebagai Mahasiswa Dekat Korban Oke Kenapa Kamu Tidak Meng Inspire Apa Sih Demo Gitu Turun Di Jalan Detik Ketika Deka Fakulitas Ekonomi Diminta Keterangannya Perlihar Tidak Ada Nama Korban Sampai Dekat Lalu Kerobos Buka Dekat Buka Dekat Buka Dekat Buka Dekat eh dan bos bos orang tujuan nyari ilmu malah dimanfaatkan dengan yang hal yang tidak benar nih guys Oke Tawa kau Pak mikir Pak kalau anak Bapak itu cah itu apa perasaan Bapak pikir uang tuwanya Pak ya tua ingat dosa Pak bahasa apa itu bahasa jauh fakulitas ekonomi atau karena mahasiswanya banyak ceweknya seenak jidat giliran spek up matiin karakter korban miris Wow ya manusia ya 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 gua enggak enggak is Hah enggak paham gua padahal dia udah sekolah tinggi-tinggi tapi tetap kalah dengan haba nafsu ya harta tata wanita sedikit ya guys jadi gimana guys video ini cukup apa ya disayangkan banget gitu Hai karena dosen dan para petingginya gitu mendukung kasus ini gitu ya mungkin dosen dari dosen ini sangat berpengaruh kali ya sampai para petinggi juga tuh mendukung kalau nama ini sih ini bakal hilang Wow ini harus dendam lanjutin sih kalau pro demo ya demo ini ini harus berdua diperjuangan nama seperti ini oke guys jadi video kau punyaqueen aja thank you the video RI and see you can sampai ketemu di next video bye 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 WeLL